KUBIS 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 K di dataran tinggi. Namun, seiring berkembangnya teknologi benih, beberapa varietas kini dirancang khusus bagi penanaman di dataran rendah. Berikut varietas kubis yang diproduksi PT. Iswesit Indonesia Capanah Merah. Anda tertarik ingin membudidayakannya? Berikut langkah-langkahnya. Pertama-tama, lahan digemburkan dengan cara ditraktor atau dicangkul. Kemudian dibuat bedengan dengan lebar 90-100 cm, tinggi 30-40 cm, dan jarak antar bedengan 60-80 cm. Sementara panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan. Lalu taburi kapur pertanian, sesuaikan dengan tingkat keasaman tanah. Selanjutnya, berikan pupuk organik sebanyak 20 ton per hektare atau rata-rata 1 kg per tanaman. Ditambah insekvisida karbofuran atau racun dengan bahan utamanya karbofuran sebanyak 20 kg per hektare atau 1 gram per tanaman. Sebaiknya, hindari penggunaan pupuk kandang dari unggas terutama di musim hujan. Tambahkan juga pupuk dasar kimia pada bedengan. Jumlah pupuk kimia dihitung berdasarkan kebutuhan pertanaman yaitu urea sebanyak 2 gram, ZA 4,5 gram, TSP 9 gram, dan KCL 7 gram. Usai pemberian pupuk dasar, bedengan ditutup dengan tanah secara merata. Dan permukaan bedengan pun dirapikan. Kubis tidak bisa langsung ditanam di lahan, karena itu dibutuhkan proses persemaian. Pertama, sediakan media semai berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1 banding 1. Kemudian, media semai tersebut dimasukkan ke dalam wadah plastik tempat menyemai benih dan benih siap disemai. Jangan lupa lakukan penyiraman secara rutin setiap hari. Setelah 7-8 hari setelah semai, benih sudah berkecambah. Bibit yang siap dipindah tanam adalah yang sudah berdaun 2 atau berusia 3 sampai 4 minggu setelah semai. Sebelum pindah tanam, buat lubang tanam pada bedengan. Jarak tanam ideal adalah 50-70 cm dalam barisan dan 80-90 cm antar barisan. Bibit kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam. Tiap lubang tanam diisi dengan satu bibit tanaman. Setelah itu, lubang tanam ditutup dengan tanah halus. Proses pindah tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari dan dibarengi dengan penyiraman untuk mencegah tanaman menjadi layu. Tahap perawatan kubis meliputi penanaman kembali, pengairan, penyiangan rumput, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Penanaman kembali dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Selambat-lambatnya 7 hari setelah tanam agar pertumbuhan tanaman seragam. Pada musim kemarau, penyiraman dapat dilakukan secara berkala setiap hari. Sedangkan pada musim penghujan, penyiraman dilakukan secukupnya. Penyiangan atau pembersihan rumput-rumput dilakukan secara rutin minimal 2 kali dalam seminggu. Kebersihan lahan akan membantu kubis terhindar dari hama dan penyakit. Pemupukan susulan diberikan pada umur 4 minggu setelah tanam. Jenis pupuk dan kebutuhannya adalah urea 2 gram dan ZA 4,5 gram per tanaman. Jenis hama yang biasa menyerang kubis adalah ulat daun dan ulat krop. Sedangkan penyakit utamanya adalah busuk krop dan akar gada. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit sebaiknya dibuat jadwal penyemprotan. Umumnya, kubis sudah bisa dipanen umur 60 sampai 75 hari setelah tanam. Bunga padat dan kompak merupakan tanda kubis bisa dipanen. Panen dilakukan dengan cara memotong bagian pangkal batangnya dan sisakan 2 sampai 3 lay daun untuk melindungi kubis dari kerusakan. Ketika memanen kubis, sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan jangan dilempar atau ditumpuk untuk menjaga kualitas hasil panen tetap baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!